Intro Saudara, berjumpa lagi kita pada International Trade Finance Dan pada hari ini kita akan membahas Trade Finance bagian yang ketiga Topik yang pertama yang akan kita bahas hari ini adalah tentang perhitungan platform, site, dan usance LC Yang kedua adalah produk-produk bank sehubungan dengan Trade Finance Dan yang ketiga adalah perhitungan fasilitas, cash loan yang berhubungan dengan Trade Finance Jadi ada fasilitas non-cash loan, ada fasilitas cash loan Dan bagian yang terakhir yang akan kita bahas adalah produk-produk bank garansi Yang tidak berhubungan langsung atau tidak berhubungan sama sekali dengan Trade Finance Mari kita masuk kepada bagian yang pertama Contoh yang pertama tadi sangat gampang karena hanya satu kali LC Tapi dalam kebanyakan hal di mana nasabah kita aktif melakukan perdagangan, ekspor-import Maka LC yang dibuka bisa berulang-ulang atau dengan kata lain secara rutin akan dilakukan Nah pada contoh yang berikut ini, mari kita ambil contoh yang sama Tetapi di sini nasabah mengimport bahan baku setiap bulan sebesar 100 ribu dolar secara site Dan mari kita asumsikan waktu yang dibutuhkan untuk proses LC tersebut adalah sebagai berikut Pada hari pertama, buyer mengajukan pembukaan LC ke issuing bank Dan pada hari ketujuh, seller menerima pemberitahuan LC dari advising bank Tentunya setelah issuing bank menerima permohonan, issuing bank akan melakukan pembukaan LC yang ditujukan ke advising bank Katakan lagi bahwa eksportir atau seller memerlukan waktu hampir 2 bulan Untuk mempersiapkan barang-barangnya dan melakukan pengiriman, pengapalan pada hari ke-65 Pada hari ke-67, dua hari kemudian, seller menyerahkan dokumen-dokumen eksport ke nominated bank Yaitu banknya di luar negeri Yang akan melakukan pembayaran kepada seller atau eksportir tersebut Dan tiga hari kemudian, baru issuing bank, banknya importir Menerima dokumen-dokumen eksport dari nominated bank Katakan pada hari ke-75, baru issuing bank mendebit rekening buyer Sama dengan kasus kita yang pertama tadi Dan membayar ke nominated bank Dan lagi-lagi asumsi kita pada hari ke-80, nominated bank akan membayar kepada seller Dan tidak ada hubungannya dengan buyer lagi Jadi saya tekankan lagi, siklus dari pembukaan LC sampai settlement LC tersebut Membutuhkan waktu 75 hari Nah disini kuncinya, jika nasabah membuka LC secara rutin Katakanlah satu bulan sekali Maka perhitungan pelafon LC-nya adalah sebagai berikut Lagi-lagi ada baiknya, ada gambarkan timeline tadi, 12 bulan Dan kita lihat disini secara bertahap LC pertama dibuka, katakanlah pada hari pertama Dan akan disetel, akan selesai pembayarannya pada hari ke-75 Dan katakan LC kedua sama 75 hari juga Akan dibuka satu bulan kemudian Dalam asumsi ini pada hari ke-31 Sehingga LC kedua akan selesai pembayarannya Pada hari ke-105 Ingat, pada saat LC kedua dibuka, LC pertama masih jalan Katakan LC ketiga dibuka disini dua bulan kemudian dari LC pertama Jadi pada hari ke-61 LC ketiga dibuka Dan ingat, LC pertama masih hidup LC kedua juga masih berjalan Sedangkan LC ketiga sudah dimulai Dan LC ketiga nanti akan berakhir pada hari ke-135 Seandainya juga ada LC ke-4 Katakanlah LC ke-4 dibuka pada hari ke-91 Yang akan jatuh tempo juga pada hari ke-165 Atau 75 hari kemudian Bisa Anda lihat pada gambar ini Ketika LC ke-4 dibuka pada hari ke-91 LC pertama sudah selesai tuntas dibayar Sehingga dari gambar ini Anda lihat Akan terjadi 3 LC yang overlapping atau tumpang tindih Pada step pertama, LC pertama, LC kedua, dan LC ketiga Ada 3 LC Pada saat LC pertama selesai LC kedua masih berjalan LC ketiga masih berjalan Dan LC ke-4 sudah mulai berjalan Terjadi lagi tumpang tindih 3 LC Jadi disini kebutuhan plafon Yang diberikan bank kepada nasabah Untuk fasilitas LC-nya Karena ada 3 LC yang tumpang tindih Adalah 3 kali 100 ribu dolar Sama dengan 300 ribu dolar Jadi saudara Karena 3 LC yang saling tumpang tindih Atau overlapping Kita lihat yang pertama adalah LC-123 Kemudian LC-234 Kemudian LC-345 Dan seterusnya Oleh karena itu Akan ada 3 kali Fasilitas LC yang akan diberikan bank 3 kali daripada jumlah import setiap bulannya Saudara mari kita bahas sekarang bagian kedua kita Yaitu produk-produk bank Yang terkait dengan trade finance Nah disini kita katakan Seluruh fasilitas LC-related financing Adalah seluruh fasilitas bank Atau yang diberikan bank kepada nasabah Yang berhubungan dengan ekspor Atau import Secara besarnya kita bagi dalam 4 kategori Yang pertama Pre-import financing Yang kedua adalah post-import Pre-import Post-import financing Dan yang ketiga adalah pre-export financing Dan yang keempat Post setelah melakukan export financing Mari kita bahas satu persatu topik ini Fasilitas post-import financing yang kedua Yang akan kita bahas adalah TR atau trust receipt Pada intinya trust receipt adalah jenis fasilitas kredit Yang diberikan oleh bank kepada nasabah Untuk membeli Atau melunasi pembelian barang tertentu Dan tentunya Nasabah harus mengajukan Aplikasi permohonan TR Yang disebut dengan Trust receipt letter Nah uniknya Dalam pembiayaan TR ini Kepemilikan barang Istilah lainnya Titles of goods Tetap berada di tangan bank Jadi seolah-olah Bank yang membeli barang Tetapi seolah-olah Nasabah hanya membantu bank Untuk membelikan barang Yang dimiliki oleh bank Dan bank akan memberikan kuasa Sepenuhnya kepada nasabah Untuk mengelola Dan menjual barang-barang kepunyaan bank tersebut Hasil daripada penjualan Baik bertahap atau sekaligus Harus di store Seluruhnya ke bank Dan merupakan hak milik bank Ingat dari pertamanya Barang tersebut adalah milik bank Seluruh resiko Yang mungkin timbul Kerusakan Kehilangan Dan lain sebagainya Serta biaya-biaya Yang terjadi Di dalam Pengelolaan barang tersebut Seluruhnya Menjadi Tanggung jawab Nasabah Nah jika terjadi Wan prestasi Kesalahan Dalam proses pengelolaan Dalam proses penjualan barang tersebut Maka bank Langsung mempunyai hak Mengambil alih barang tersebut Tentunya Melakukan penjualan barang tersebut Pada prakteknya Barang yang dibeli tersebut Setelah dijual Dan uangnya Masuk ke bank Nasabah akan menggunakan Dana tersebut Untuk melunasi pinjaman TR-nya Beserta bunganya Dan sisanya Yang merupakan keuntungan nasabah Akan ditransfer oleh bank Ke rekening nasabah Fasilitas TR ini Bisa berdiri sendiri Sebagai bentuk Pinjaman modal kerja Dengan Waktu Jangka waktu Yang sudah ditentukan Pada saat Pencairan Fasilitasnya Nah Ingat pada prakteknya Di Indonesia Termasuk di Asia Fasilitas TR ini Sering digabung Dengan Fasilitas Import LC Sehingga Fasilitas TR ini Digunakan Untuk Melunasi Ketika LC Dokumennya datang Dan harus dibayar Bank memberikan Fasilitas TR Sebagai Cara Untuk Melunasi Kewajiban LC Yang jantung tempo tersebut Itu bisa merupakan Site LC Ataupun Usance LC Nah Kalau kita bicara tentang Jangka waktu TR Ini disesuaikan dengan Jangka waktu yang dibutuhkan Oleh nasabah Ingat Barang diambil oleh nasabah Dan dikelola Kemudian dijual Jadi Jangka waktunya disesuaikan Dengan Waktu yang dibutuhkan oleh nasabah Dari barang datang Ke nasabah Hingga Barang tersebut Dijual Dan cash diterima Artinya Bank bisa dilunasi Biasanya Jangka waktu Daripada TR Maksimum adalah 180 hari Perlu diingat Pada saat penarikan TR Nasabah Harus Mengeluarkan Surat Janji Bayar Atau Promissory Note Yang harus Dilunasi Otomatis Setelah Barang dijual Sudara Untuk jenis Fasilitas TR ini Akan sangat cocok Atau lebih cocok Apabila Barang Yang dibeli Diproses Dan dijual Dapat Diidentifikasikan Secara Fisik Jelas Barangnya yang mana Dan jelas Sehingga Proses Pengelolaan Penjualan Barang tersebut Bisa Dimonitor oleh Bank Jadi Kalau barangnya Ada 10 macam Barang yang mana Dibayain oleh Bank Dan ketika Barang itu Dijual Hasil dari Penjualan Harus digunakan Untuk Melunasi Bank Tapi Jika Barang yang Dibeli Bercampur Baur Misalnya Katakanlah Membeli Inventory Ada 5, 6, 10 macam Dan akan Diproses Dengan Bermacam-macam Bahan baku Lainnya Maka Pembiayaan ini Akan Sulit Diidentifikasi Oleh bank Mana Barang ini Biayai Dan Kapan Barang tersebut Dijual Oleh Nasabah Mari kita Tinjau Sekarang Tentang Bitbon Atau Tenderbon Bank Memberikan Garansi Biasanya Menjamin Peserta Untuk Ikut Bit Atau Tender Terutama Apabila Peserta Tersebut Memenangkan Tender Dan Dia harus Memenuhi Kontrak Dan Melakukan Pekerjaan Yang ditugaskan Kepada Dia Biasanya Ini berlaku Untuk Kontraktor Jika Nasabah kita Sudah menang Tender Kemudian Dia harus Masuk Kepada Step Kedua Yaitu Menandatangani Kontrak Kerjasama Kontrak Mengerjakan Suatu Projek Dengan Pemberi Projek Atau di Indonesia Kadang-kadang dikenal Dengan nama Bohir Dan Jenis Garansinya Berubah Bukan lagi Bitbon Karena Bitbon Sudah lewat Akan Akan Masuk Step Step Kedua Yang kita Kenal Dengan Performance Bond Dimana Disini Bank Memberi Garansi Atau Menjamin Untuk Kontraktor Atau Nasabah Kita Mampu Memenuhi Melaksanakan Kontrak Yang diberikan Kepadanya Sudah Yang ketiga Adalah Advanced Payment Bond Disini Bank Memberikan Garansi Lagi-lagi Misalnya Nasabah Kita Adalah Kontraktor Nasabah Tersebut Mendapatkan Advanced Payment Uang Muka Sebelum Dia Melaksanakan Pekerjaan Atau Kewajipannya Atau Mengirim Barang Yang Dibayarkan Oleh Project Owner Atau Istilah Kita Bohir Tadi Kepada Kontraktor Nah Karena Kontraktor Sudah Menerima Uang Muka Maka Pemberi Uang Project Owner Akan Meminta Kontraktor Untuk Memberikan Jaminan Jika Kontraktor Gagal Melaksanakan Pekerjaan Atau Tugas Yang Diberikan Kepadanya Pada Prinsipnya Project Tidak Jalan Uang Yang Diberikan Oleh Project Owner Kembali Lagi Dan Dikaransi Oleh Bank Apabila Kontraktor Tidak Mampu Mengembalikan Uangnya Yang Keempat Adalah Retention Bond Atau Maintenance Bond Umumnya Sebagai contoh Ini terjadi Apabila Misalnya Kontraktor Selesai Mengerjakan Membangun Suatu Project Jembatan Jalanan Atau Membangun Suatu Pabrik Selesai 100% Dan Dalam Masa Tenggang Waktu Tertentu Entah 3 Bulan Entah 12 Bulan Tetap Harus Melaksanakan Maintenance Perbaikan Kecil Atau Mungkin Ada Hal-hal Yang Harus Dipenuhi Agar Project Pekerjaan Tetap Berjalan Maka Dia Tetap Mempunyai Kewajipan Kepada Project Owner Dan Dalam Hal Ini Apabila Kewajipan After Sales After Project Komplet Tersebut Gagal Dia Laksanakan Maka Project Owner Akan Mengklaim Kepadanya Dan Dalam Hal Ini Bank Bertindak Sebagai Penjamin Dan Tentunya Ada nilai Nantinya Berapa Ganti Rugi Yang Harus Dibayar Seandainya Kontraktor Tadi Gagal Melaksanakan Tugasnya Untuk Melakukan After Sales Service Atau Maintenance Years BuMaxism Nital Hadимости Lattled Who Harus part O Odd Det Bill Do H things Terima kasih.